Setelah sempat dijadwalkan mulai 1 November masa pendaftaran penerimaan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Tenaga P3K di Bengkulu Tengah diundur mulai dibuka pada 17 November nanti Pendaftaran untuk gelombang 2 ini diperuntungkan khusus bagi tenaga honorer yang tidak termasuk ke dalam database kepegawaian Untuk tahapan ini masuk dalam masa sanggahan terhadap pendaftar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada gelombang pertama Penjabat Sekretaris Tera Bengkulu Tengah Henry Donald mengatakan sanggahan ini merupakan hak dari pendaftar Yang nantinya akan dikaji materi sanggahan yang dimaksud Artinya hari ini sudah diumumkan P3K yang lulus? Ya hari ini sudah kita umumkan untuk pemerintah P3K yang sudah dinyatakan lulus administrasi Artinya bagi yang belum lulus administrasi silahkan mengajukan semacam perberatan Penghubungan untuk pendaftaran gelombang pertama akan mulai ditampilkan lewat website resmi pemerintah Bengkulu Tengah mulai 1 November Secara umum persyaratan yang harus dilengkapi pendaftar bagi tenaga honorer yang tidak masuk dalam database Sama dekat persyaratan dalam gelombang pertama Hari Sutrian CRW TV melaporkan Terima kasih